Haleluya, Shalom Elohim kepada semua Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keluarga yang terkasih dalam Tuhan Kembali lagi kita mengucap syukur kepada Bapak Yahweh, Sohamasya Elohim, Tuhan Yesus Kristus Yang memberi kita nafas hidup sehingga pada saat ini Dan pada ketika ini saya dengan ucapan syukur ingin mengungsikan pesan daripada Bapak Yahweh Yang kami terima pada 10 hari bulan Ogos 2023 Memang pesan ini ditujukan khas kepada kawanan domba Tapi apabila membacakan pesan ini meneliti mengenai jalan yang licin Saya percaya pesan atau mesej ini juga sangat memberkati kita semua anak-anak Tuhan Yang sedang begitu taat dan setia mengikuti Tuhan pada saat ketika ini Sedang melalui jalan yang licin Mari kita sama-sama mendengarkan pesan daripada Bapak Yahweh, Sohamasya Elohim Yang berbunyi demikian Anakku, saat ini jalan sangat licin dan kalian harus lebih berhati-hati lagi Dan harus menggunakan firmanku untuk melalui jalan yang licin itu Saringan demi saringan sedang terjadi Dan saat ini sudah kelihatan siapa yang sungguh-sungguh mendengarkan suaraku Yang adalah gembala agung kalian Firmanku di dalam Matthews bab yang ke-10 ayat 34 hingga 39 Sedang digenapi Bahawa aku datang bukan membawa damai Melainkan pedang pemisahan Sebentar lagi pemisahan itu akan terjadi Antara suami dan istri Bapak dan anak Ibu dan anak Adik beradik dan dalam keluarga Akan terjadi perpisahan Kerana aku mau membawa anak-anakku yang taat dan setia Kepadaku yang tidak mencintai dunia ini Tetapi yang hanya mencintaiku saja Orang yang tidak dilahirkan dari roh Tidak akan dapat masuk ke dalam kerajaan syurgaku Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh Barang siapa tidak memikul salib dan tidak mengikutiku Tidak layak bagiku Lihat anakku Saat ini jelas kelihatan Mereka yang mengikutiku sungguh-sungguh Dan mereka yang tidak sungguh-sungguh mengikutiku Mereka tidak peka bahawa zaman ini akan ditutup Bahkan mereka tidak percaya pekerjaanku di akhir zaman ini Anakku, jalan licin Jalan licin Maksudnya ialah jebakan daripada Lucifer, setan, iblis Apa itu jebakan? Iaitu kesenangan dunia Wang atau mamun Sikap sombong, ego, keras kepala dan tidak mahu tunduk kepada Allah Iaitu firman Tuhan Ini semua adalah sikap Lucifer yang melawanku, kata Tuhan Karena itulah dia kubuang dari syurgaku ke bumi ini Dan Lucifer sedang berusaha menjebak sebanyak-banyak manusia Supaya mengikuti sikapnya yang melawan Tuhan Ramai yang terjebak mengikuti Mengikutinya masuk ke dalam api yang kekal Iaitu neraka Siapakah yang terjebak dengan Lucifer ini Iaitu orang-orang yang tidak menggunakan perlengkapan senjata roh Iaitu firman Tuhan dalam hidupnya Kata Tuhan lagi Dia mengizinkan kita melalui jalan yang licin ini Untuk memproses iman kita Supaya menjadi iman-iman ekselen Iaitu iman-iman yang murni Karena kita hanya dapat melalui jalan licin ini Dengan menggunakan firman Tuhan Semua manusia terutama mereka yang beriman Yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus Dan yang bercahaya-cahaya saat ini Sedang menuju ke dalam kerajaan seribu tahun damai Sedang melalui jalan yang sangat licin Sedang melalui jalan yang sangat licin Pada saat ini Jika tidak ada perlengkapan firman ku Kata Tuhan Maka bila-bila masa sahaja akan terjatuh Aku memberitahukan hal ini kepada kalian Kerana aku sangat mengasihi kalian Di dalam kawanan domba ini Yang sudah aku bentuk Maka itu aku menegur kalian semua Kerana lucifer setan iblis dajal itu Berusaha menggunakan segala macam taktik dan cara Untuk menjebak dan menjatuhkan anak-anakku yang murni Dan yang bercahaya-cahaya Yang mahu taat dan setia Mengikutiku Demikianlah pesan firman Tuhan Yang singkat diterima pada 10 hari bulan 8 tahun 2023 Kiranya Memberkati semua Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keluarga yang terkasih dalam Tuhan Marilah kita Membangun iman kita Semakin erat, semakin kuat Dan mengandalkan firman Tuhan sepenuhnya dalam kehidupan kita Tuhan Yesus memberkati Amin Amin